Ketemu lagi teman-teman di Satisfactory Sorry ya, agak lumayan lama nih gak upload Dan sekarang kita bakal lanjut lagi ngebangun-bangun ya guys Jadi terakhir kali kita udah menggunakan blueprint Dan disini kalian perhatikan Aku udah tambah sedikit dekorasi ya teman-teman Terutama jalan-jalan kayak gitu Mending gini nih, gue udah bikinkan View-nya nanti dari atas aja Biar keliatan ya perubahannya kayak gimana Kita naik dulu guys Ini hasilnya menurut gue udah cukup bagus banget guys Nah, kalian perhatikan tuh Aku udah punya jalan di atasnya Nih, yang kayak gini-gini Itu ada conveyor ya teman-teman Jadi gue bisa jalan atau menggunakan conveyor tuh Muterin sampai ujung Jadi enak ya, kalau mau keliling Daripada gue jalan kan mending pake conveyor Sama di bagian kanan udah gue tambahin satu lagi Produksi ini ya Ini rotor teman-teman Ini masih sama nih Ini kan iron plate Disini screw Disini iron rod Dan disini Reinforce iron plate Jadi mirroring ya Ini udah simetrik banget guys Nanti itu apa? Nanti gue bakal jelasin Gue lagi coba bikin desain untuk blueprint Modular frame Sementara kita lihat lebih dekat dulu Gue pengen tunjukin lebih dekat nih Kita naik Nah, tinggal ikutin aja conveyor ini guys Tuh, kita bisa jalan lebih cepet Ya kan? Jadi conveyornya untuk logistiknya kita nih Bukan bareng-bareng ya Nih, aku semuanya udah tambahin ini ya Awesome sync Tuh, kecuali yang ujung sama ujung Karena itu produksinya masih lambat guys Belum ditambahin Ini buat apa? Ini gue coba eksperimen aja sih Sebenernya gue pengen bikin kayak gini kemarin Nih, ada landing pad Landing pad bukan sih Bukan ya Apa sih namanya? Lupa aku Launchpad, launchpad Ada launchpad Ini bakal menuju ke sana guys Loncat Nah, ini menuju ke sini Teman-teman Tapi Ini kan Rugi guys Aku perlu ngebangun ini Terus ngebangun launchpadnya itu Daripada pake itu Mending pake conveyor Apalagi kalo kayak gini ya Sambil jalan sambil Sud Tuh, makin cepet Jadi kayak gitu ya Nanti bakal gue hancurin sih Ini bakal gue hancurin guys Cuma untuk eksperimen doang kok Sekarang kita kesitu guys Aku pengen lengkapin dulu ya Untuk bagian pabrik kita yang disini Belum lengkap nih Tanpa modular frame Karena kemarin kita udah bikin sampe sini Modular frame Dan ini dia blueprintnya Teman-teman Jadi aku harus bikin dua tingkat nih Dua tingkat dan dua blueprint Gak bisa satu guys Ukurannya kecil Karena blueprint kita yang mk1 itu kecil nih Kayak gini ya Intinya gini teman-teman Aku mau bikin dua Kali dua Jadi itu akan menghasilkan empat modular frame Nah untuk menghasilkan itu Blueprint yang ini Itu supply-nya Nih gue liatin dulu ya Nih dua nih Kita perlu berapa? Perlu enam nih Jadi ya Enam dan dua empat Jadi ini bakal menghasilkan enam Itu dua belas Itu dua belas Intinya gitu guys Dan ini selalu dipakai Terus loh Ini selalu dipakai terus guys Kita kan udah bikin blueprint yang ini Yang kemarin tuh nih Konstruktor-konstruktor kayak gini ya Eh sorry yang ini Nih Ini kepakai terus loh Aku tinggal ganti isinya doang Nah tinggal ganti ininya doang nih Nilai-nilainya doang ya Karena semuanya di underclock Guys langsung aja ya Kita bikin yuk Modular frame-nya Aku save dulu blueprint-nya Habis ini kita akan mencari lokasi iron Karena iron disini udah full Nih ini sumbernya dari yang Reinforce Iron Path 1 Jadi sementara gue namain kayak gini dulu deh Save blueprint Satu lagi ya Yang ini harus di save juga Harus bikin dua guys Sayang sekali Namanya modular frame assembler Kita save Sementara gitu aja Habis ini kita bakal mencari iron baru Oh kita punya yang disana ya Bener guys kita kesana Kita kesana Dimana sih traktorku Oh depan situ Ada dua lagi ya disini Kemarin tuh ada tiga kan Nah ini udah kepake Untuk bikin rotor guys Tuh sisa dua Satu Dua Didepan sana ya Yaudah Kita gunakan yang ini Untuk modular frame Semuanya ya Full Berarti aku Ngaranya kesana nih Kemungkinan gak bisa Kedepan ya Nabrak ya Kalo kedepan ya Yaudah ke arah situ guys Yaudah ke arah situ guys Modular frame Kita mendapatkan Empat modular frame nanti Copy Kita bikin dulu Minernya ya Ini juga belum nih Temen-temen tuh Limestone Yaudah lah Kita kelarin semua yuk Gue bakal coba Kelarin semua ya RPR yang masih Tersisa Sampai situ aja deh Gak apa-apa Nah ini Bentar-bentar Kita ngaranya kesana Yaudah gak apa-apa ya Begitu Ini Kelebihan kah tadi Oh Di atasnya tadi Oke Listriknya dari situ Bisa gak Aduh gak nyampe Nah ini bisa nih Taruh aja satu sini Tuh Guys Ini perlu berapa Aku harus Overclock sampai Ke level 2 Nanti kita harus mencari Ini ya Mencari Power Slug Setelah ini Tapi kita bikin dulu yuk Desainnya yuk Bikin dulu yuk Mungkin gue setarakan nih Kita setarakan aja ya Nanti ini bisa Menggunakan lift Nah Kayak gitu Aku perlu tangga Kayak gini Bisa kan Dari sini lift nih nanti Tengahnya mungkin ini ya Ini tengahnya Boleh Berarti yuk Kita luasin Sampai depan Ini bakal panjang guys Kemungkinan bisa manjang Sampai 10 atau 12 Kedepan ya Bentar-bentar Gue ambil dulu nih Untung deket Limestone Ada 10 ribu nih Di dalam sini ya Jangan banget guys Eh ini senjata Kenapa tidak dipake Pake aja ya Inventornya Biar tidak full Yuk 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 Kita lanjut lagi Ini bakal gue lengkapin dulu ya Foundationnya Oh atau langsung gini guys Blueprintnya langsung ditaruh aja Daripada gue bikin foundation lagi kan Betul juga Betul juga Betul juga Pertama mana nih Namanya tertutup Nah yang ini nih Supply Eh sebelum supply Kita perlu bikin Smelter Kocak nih Smelter kayak gini ya Bentar-bentar Smelter dulu guys Aku bakal lurusin mungkin ya Tengah itu Yaudah boleh nih Kalau gak salah Segini sih Atau segitu Kan berguna banget ya Bikinlah blueprint Blueprint kayak gini Ini tinggal gue lurusin Ke miner Minernya disini Yaudah disini aja Gak apa-apa lah ya Biar ininya Setara guys Nih Itu dia Langsung dimasukin aja ya Gimana Langsung masukin ya Nih kita kasih dulu Foundation Kesini Nah ini udah lurus ya Lurus ini guys Tuh Tuh Udah masuk Yaudah tinggal dikonekin aja Ini jangan bilang Aku masih lupa Memperbaikin Koneksinya Enggak-enggak Udah bener ya Udah diperbaikin kok Oke Sudah connect Kita menghasilkan 120 Nih 120 Tapi belum di overclock Nanti kita cari ya Kita lanjut ke depan Nah ini ke depannya kasih space 1 Dulu Kayak gini Terus langsung Gimana Langsung ya Blueprint yang supply Ini yang ini guys Ini yang ini guys Jangan lupa arahnya Diatur Gini kah Bener ya Geser-geser-geser Lurus Tuh udah lurus ya Lurus nih Oke Itu dia temen-temen Nanti di depannya Nanti di depannya satu lagi Di depannya satu lagi Eh ini Kalau gue bolongin Sender kan Betul Makanya batasnya disini guys Kasih satu lagi Atau langsung Langsung aja ya Yang ini gak usah dikasih batas nih Nah ini baru yang memproduksi Modular framenya Tapi di atas Tuh di atas tuh Jadi space bawah ini Gak tau lah ya Kosong aja dulu Udah 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 semua itu Tinggal kita konek-konekin aja ini Nih listrik Kita mau gimana gini Gak bisa loh Udah empat loh Sini ya Biar agak rapi gitu Gak bisa juga Udah empat juga Disitu temen-temen Hmm Yaudah Kita gunakan Di pinggir-pinggirnya dulu Gak apa-apa lah ya Nih ini udah kuning nih Paling PRnya itu ya Ngonek-ngonekin Ini kan aku perlu Membagi ke Sebelah situ Sebelah situ Terus ke atas situ Temen-temen Bagi tiga Oh itu tuh tuh Itu yang pertama Eh aranya gimana tuh Bener ya Eh belum guys Satu lagi ya Atau gak lurus Lurus sih Gitu Gitu Bener kah gitu Nah Agak tricky ya Kita hancurin Sampai Sampai sini Melayang dia guys Nah ini tinggal kita Konekin Kayak gitu Eh Bentar Kita perlu satu Disini loh Salah-salah Bukan kayak gitu Bukan kayak gitu guys Gini Gini-gini Satu Dua Tiga Empat Seharusnya Disetara Sama ini Ini Sudah Setara Belum sih Sudah ya Oh Satu lagi Satu lagi Nah Kayak gitu Yang sebelah sini juga Nah Yang atas kita Buang dulu Salah-salah Bukan kayak gitu Nanti Splitter Eh splitter Lagi Ininya Tuh dari sini Nah Katanya situ Yang bener guys Kocak ya Desainnya Kayak gitu Sip Sip Tinggal kita kasih Ya Kayak inilah ya Kayak Pilar gitu Biar gak melayang-melayang banget Udah kan Kamu tinggal connect Tuh Tuh Udah tuh Tuh Jangan lupa Di upgrade dulu aja ya Ke logistik paling tinggi Ini Tiga Itu Tiga Sudah lagi Ini tiga Boleh Ini juga Ke MK3 Ini udah Guys Sudah guys Mari kita Konekkan yang atas ya Sementara tangga dulu Tangga dulu deh Jadi stepnya tadi Gimana Ini Dia bakal menghasilkan Iron ingot Iron ingot Diubah menjadi Tuh Iron plate Iron throat Dan tentunya Screw Screwnya udah masuk guys Gak keliatan ya Atau tuh Udah masuk tuh Udah yuk Pase terakhir nih Gue tinggal Connectin aja Kesini Coba dari atas yuk Biar keliatan Gimana ya Biar rapi ya Biar rapi gimana nih Nah kayak gitu Gak apa-apa kali ya Atau Kita mau Kayak gini Ya boleh Boleh Kayak gitu guys Boleh Yang mana yang gak lurus Yang ini ya Loh yang ini lurus loh Oh Artinya Blueprint ku salah nih Aku kurang geser ke kiri Wah Parah ini guys Blueprintnya harus dirombak dulu nanti Yang ini gak apa-apa lah ya Kita manualin ya Oke Udah lurus Ini gak perlu Ini masuk Nah yang ini Kayak gitu Atau mau dari sini nih Dari sini Kalau mau rapi ya Tapi gak apa-apa deh Sini aja lah guys Tuh Kalau mau ngerombak Nanti aja mungkin Ketika aku udah dapet MK2 Blueprint MK2 Eee Udah ya Tinggal saya Connectin Kemana Tiang yang nganggur Nah ini Nabrak dia ya Hehe Tuh 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 Udah tuh Guys Kita udah memproduksi Empat Iya kan Pas-pasan banget Jadi Satu lagi Kita turunin Oh Diturunin aja Ininya Iya gak sih Turunin aja guys Merger Aha Lurus kah Geser Satu lagi Satu lagi Ini pun dapat Buat storage Nah Kepake Akhirnya Bawah sini Oh iya Ngomong-ngomongin storage Aku udah punya Yang industrial Ya ternyata Ini yang gede guys Jadi nanti Kalau mau dipake Kemana-mana Bisa ya Masih punya space kosong nih Ditarik kesana Kesitu Bisa Bisa Ini gak usah sih Nah itu tuh Udah jalan Yang kanan belum guys Kenapa Yang kanan belum Ngeluarin Modular frame Apa ya Cek ya Kita cek ya Kita cek dulu yuk Abis ini Aku mau ini ya Rapikan Itu Limestone Limestone 2 biji Kita kelarin semua Hari ini guys Oh Mentoknya disini Kenapa bang Ini aja kali ya Memang Belum efisiensinya 100% nih Baru 95 Baru 95 guys Tinggal ditunggu aja tuh Yaudah yuk Tinggalin ini Udah bisa ditinggalin Jadilah bentuknya kayak gini ya Belum dikasih Kayak dekorasi yang atasnya Oh iya bener Gue lupa mengasih dekorasi yang atas Yaudah nanti aja itu ya Bisa lah Sekarang kita kesini ya Ini simple sih Kita tinggal taruh konstruktor 4 biji kan Gak lama kok yang ini Nih ini masih melayang juga guys Sepertinya nanti Off record Diriku perlu Merapikan Ini kita Hancurin aja Langsung Semuanya Eh itu 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 jangan dihancurin Oke Tiang Tiang Aman tiang Masih nyala semua Copy dulu Nah Material concrete Biar sama semua ya Biar sama semua Guys ini mau gak mau dibuang sih Dipindahin Dipindahin Jangan dibuang Buat satu lagi Store Ambil Nah Itu aja Sip Sekarang aku connect sini ya Enakin dari sini Dari atas sini nih Kita mulai Ini bakal langsung Naruh blueprint sih Mau ditinggiin gak guys Boleh lah ya Kita setarakan semua ya Oke Connect Kita setarakan yuk Ada satu lagi tuh Nah ini kemana nanti ya Bisa sih Bisa kesana nanti Jadi aku harus bikin Disini Intinya kita akan Setarakan aja deh Foundation nya Satu lagi mungkin Astagfirullah Gak bisa guys Nah udah Yuk bikin yuk Kita gak perlu Bikin smelter kan Eh atau yang dua ya Guys yang empat Gak kepake loh Kalau empat Coba aja nih 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 kita Konfigur Konkret Dia kan perlu Empat lima Ini Kalian tau gak Berapa Cuma Nampul Cuma Nampul Guys Jadi gimana Temen temen Dia cuma Nampul Tuh Masuk ya Gak bisa Gak bisa naik Kita Gak bisa Wah masa kita bagi gini 60 bagi 4 guys 15 Guys Kita harus ini 15 nih Gimana nih Berarti 5 ya Bener gak sih Tuh Kita cuma bisa memproduksi 5 masing-masing Konstruktor Itu belum di overclock ya Nanti kalau di overclock Bisa gue Ini sih Tingkatkan lagi ya Produksinya Jadi sementara kita 100% Produksi ini ya Oke Udah kelar Berarti ini guys Kita tinggal Bikin storiesnya lagi Ya kan Kejatuh Yang bawah sana Juga deh Sekalian ya Mungkin sekarang Gue saatnya Upgrade kesini Semua ya Industrial Guys Ini Seperti desain-desain Sebelumnya Kita akan langsung Sediakan Awesome thing Buat apa Buat Kita dapat Poin Ya kan Gimana ya Desainnya Gue lupa nih Kayak gini Terus kasih Splitter Kayak gitu guys Nah tengah ini Untuk masukin dulu Oh kamu belum connect ya Oke Udah Udah jalan semua Yang ini Yang ini Nah ini 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 guys Ternyata konstruktor Yang belum gue fixing Kalau smelter Udah Bener gak sih Yap Udah Udah Aman kok Terus gini Kita mau taruh Awesome thing Mana ininya Oh oke Masih bisa Masih bisa Airnya masih bisa Enggak ketutupan ya Awesome thingnya Di depan sini Nah kayak gini Nah kayak gini guys Tinggal di Tengahkan aja Tuh Tapi harus dikasih apa Dikasih splitter Buat apa Buat kayak gini Taruh dulu Splitter atau merger 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 Buat kayak gini guys Nah Nah gue jadi Splitting Si konkretnya Untuk masuk ke Awesome thing Juga Tuh Kayak gitu Jadi ketika ini udah penuh Dia bakal kesini semua ya Inilah minusnya Kalau kita belum punya Yang splitter programmer itu guys Jadi Harus kayak gini Atau gini aja deh Kita penuhin itu aja dulu Nah gue penuhin ini aja dulu ya Kalau ini udah penuh Baru kita splitter kan Karena itu cukup lama sih Menuhinya Bentar ya Repi-repi sedikit Oke Udah temen-temen Limestone nya sudah Nih Blueprint kita Kepakai semua ya Menggunakan blueprint yang sama Yuk lanjut ke depan Tuh PR ku masih harus ke situ ya Nanti kita ke cover PR nya Ini yang ini dulu guys Keluarin semua Keluarin semua Nggak ada yang beda Desainnya Temen-temen Aku geser ke situ ya Karena ini nabrak Dia nabrak guys Nah aku tinggal naikin Gimana ini Nah kayak gini dia jadinya ya Berarti Ini naiknya harus ini Langsung aja Nah kayak gini Bisa Bisa kayak gini guys Kocak ya Oh Yaudah Yaudah kayak gini Taruh disini Disini Ini kita balikin lagi Hei hei Kayak gitu Yaudah Hei Jangan lupa ya Ini ada yang putus kan Sip Di underclock ke 15 Jadi produksinya 5 per menit Copy Kita paste semua Tuh Udah ya Udah selesai Kita udah punya 2 limestone yang dirapikan guys Tapi belum gue taruh itu Kurang bahan ya Nanti aja Nanti aja Kan gak kepake juga ya Disana Guys itu masih kuning aja guys Tetap Kenapa ya Oh iya Kita Belum overclock Bener itu masalahnya guys Yaudah Kita cari dulu yuk Mencari power slag Gimana nih Disini ada nih Deket nih Eh di atas itu kayaknya Ya gak sih Wah bener Di atas ini sih Yaudah Ketangga aja Tapi nabrak guys Nih nabrak nih Kita harus improvisasi Kalau kayak gini Pasang ini dulu Nah abis itu tangga lagi ya Gak bisa disitu Agak jauhan Oke Kemungkinan sih disini Eh bener 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 Ada musuh Ada musuh Oh iya Oh yang ini Guys cepet Aduh Aduh Heal ku sedikit Musuhnya makin banyak lagi Ah yaudah Langsung aja Langsung aja Yuk Meninggal pun disini ya Gak apa-apa ya Ah gak meninggal guys Hihi Kita dapat yang warna pink Ini kalau gak salah Bisa dapat Aduh jatuh Bisa dapat Bisa dapat dua Bisa dapat dua Lah ya pas banget ya Kita perlu dua loh Langsung aja bang Power shot Nah ini bisa nih Buang satu Eh belum bisa temen-temen Oh Kita harus Research dulu Wah yaudahlah Yang penting kita sudah dapat ya Turun 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 Ini Turun dulu deh Turun dulu baru diambil ya Turun dulu baru diambil Aha Udah Eh Hampir aja Sip Yuk yuk cari lagi Guys itu perlu di research dulu Aku cari yang warna biru ya Aduh disitu ada ini Gak bisa kesana Yaudah gue cari dulu deh Gue bakal cari di sekitar sini Kita perlu dua guys Eh ini di research dulu deh Di research dulu aja Berarti udah lengkap nih Alien technology Di mana power slug Power slug Oh belum belum Satu lagi ya Ada satu lagi Emang satunya buat apa ya Gue lupa loh Oh guys Ada sintetiknya sekarang Kayaknya kita bisa bikin unlimited Akhirnya kita bisa bikin unlimited Ya gak sih Iya guys Bisa itu Bisa unlimited nanti Wah keren sih ini Kalau bisa unlimited Update Update-an terbaru ya Dari update-an terbaru Kita bisa bikin Power Shard Unlimited Kayaknya Mana temen-temen Gue benci banget nih Kalau dia di dalam goa-goa ya Oh disini ada limestone Sini kah Nah disini guys Mana Tuh 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 Udah deket banget tuh Oh Oh Fix Di bawah dia Kocak Kita salah spawn nih Spawn disini ternyata banyak goa-goa Nah disini nih kayaknya nih Nah 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 disini kayaknya Betul sekali Kita menuju cave Pasti ada musuh Oh itu Ya Cuma yang biru Cuma biru doang guys Oke Yaudah lah ya Lumayan ya Satu ya Lari lagi yuk Tuh ke depan tuh ada tuh Ke depan Ke depan Mana traktornya Gue tinggalin lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Traktor Eh disini ada cover lagi guys Untung gue naikin Ada musuh ternyata Jadi ternyata Ada tiga cover ya Yang bisa dipake Nantinya Hmm Kira-kira dimana Oh itu Itu Gak usah dulu Nyari lebih banyak lagi Ah ini harus cepet ini Ada musuh kayak gini guys Bentar-bentar Kita ambil jarak dulu Mana health Sedikit lagi Langsung ambil Langsung lari Udah-udah-udah Lari-lari Balik ya Kita balik Ini nih Enaknya traktor itu Dia bisa tenggelam kayak gini loh Masih bisa jalan Walaupun sedikit oleng ya Oh gak bisa guys Gak bisa guys Tenggelam Tenggelam Ternyata tenggelam Sip Masukin Sudah kita overclock Harusnya Sudah bisa 100% Guys Gue lanjut ke cover ya Yang cover agak banyak nih Nah Ini nih Cover kan ada 3 guys 1 2 3 3 item yang beda Gimana Kalau Ide nya kita setarakan lagi ya Nih Pondosinya kita samakan dulu Mungkin dia Ngarak ke sana Ke sana ya Oke gitu aja guys Tuh Tuh Dari kejauhan ya Udah kelihatan ya Ijo semua Yang itu juga sih Harusnya Ijo semua Itu juga Yaudah temen-temen Gue bakal kelarin dulu ini ya Ini karena cukup panjang Gue bakal skip aja ya Dan hasilnya Jadi kayak gini Temen-temen Tuh Udah lebih rapi ya Untuk yang ini Itu cover sheet Itu wire Dan untuk cable guys Agak improvisasi sedikit Jadi gue taruh di belakang ya Mengarah ke sana tuh Dekat miner Ini hampir nabrak loh Makanya di sana Gue gunakan Dua konstruktor doang Sebenernya gue pengen Taruh ke sini guys Tapi dia bakal nabrak ini Nabrak sih Space elevator Dan dia Kalau gue taruh di sini juga Itu Nggak simetrik Jadi agak sulit Wih Hampir meninggal Nih di sini ya Aku pengen bikin jalan nanti di sini Makanya nggak gue taruh di sini Jadilah kayak gitu guys Di belakang Gue tunjukin ya Akhirnya blueprint yang dua ini Ini nih Kepake loh Untuk kasus-kasus kayak gini ya Nah ini nih Aku memproduksi cable Menggunakan dua doang Jadi nggak perlu underclock Nggak perlu underclock guys Bisa hemat tempat Ini 100% ya 100% efisiensi harusnya Nanti Iya ya Tinggal ditunggu aja Soalnya ini produksinya pas-pasan banget Nih 30 ya 30-30 Jadinya 120 Ya kan Masing-masing perlu 60 Tuh udah naik ke 93 Gitu Temen-temen Artinya Tersisa Satu lagi Fabric steel Guys Kita akan keluarin Fabric steel yuk Kita bakal rapikan semua ya Aku bakal menuju ke sana Bahan-bahan Kita cek dulu Aku nanti perlu bikin smelter kan Satu Kemudian ini satu Udah kan ya Masih cukup ya Yaudah kalau masih cukup Kita langsung ke sana guys Udah rapi semua nih Kecuali ini ya Kecuali untuk Power kita tuh Power nanti aja lah Kita rapikan dulu Fabric-fabric awal ya Aku tadi mau bikin Traktor Oh itu aja tuh Traktor tuh Sambil ini ya Kita upgrade conveyornya Karena kemarin kan Battle neck di conveyor tuh Iya guys Kita akan upgrade Conveyornya juga Sekalian Berarti enaknya gini Kita naik dulu yuk Kesana yuk Nge-upgrade ini nih Conveyor ini Nih Kita upgrade menjadi level 3 Nah Semuanya level 3 ya Jadi kita ke atas dulu yuk Ya ini sampai ke atas Bener guys Yaudah ya Kita kesana dulu Nih upgrade-upgrade dulu Soalnya ini pure Dia menghasilkan 120 Kalau gak pakai yang ini Gak Ini gak cukup Semoga bahannya cukup ya Wah Cukup gak nih Aku punya 200 Guys Semoga cukup Ini berapa 24 24 lagi Cukup ya Dan 48 Oke Tinggal yang atas Yang ini Terus ini Tinggal ikutin aja Jangan sampai ada yang kelewat Ini satu kelewat Kacau guys Satu kelewat aja Kacau ini Tuh 120 ya GG banget Converor kita bisa menampung 270 Nih nih Kita sambil pulang Sambil cek Ini gue meninggal gak nih Jatuh sini Jangan ya Guys Nah Tekniknya gitu ya Biar cepet Oke Udah bisa nih Oke Aman temen-temen Sekarang Tinggal kita apa Tinggal kita Musnahkan Hmm Eh iya Kita Belum bikin Blueprintnya Pondri Temen-temen Gue baru inget Kalau konstruktornya Mah udah punya ya Iya Aku belum bikin loh Mau bikin dulu gak sih Aduh kurang Oh ya ambil aja disini Udah penuh Nah ini ambil nih Guys kita bikin dulu kali ya Atau kita taruh konstruktornya dulu aja ya Menggunakan blueprint yang ada Karena bikin desain ini Bakal makan waktu lagi Temen-temen Tapi boleh kita lihat dulu ya Aku pengen lihat ukurannya Si Foundry Kira-kira kita bisa muat Berapa Foundry Temen-temen Buat nanti aja Nih ya Kita mepet-mepetin ya Coba nih Kalau mepet-mepet Kita bisa dapat Berapa Foundry Nah Gak bisa tuh guys Cuma bisa segini Satu Dua Wah Cuma Tiga Temen-temen Maksimal Maksimal Tiga Foundry Yang cukup Di blueprint ini ya Mungkin nanti gue bikin Versi yang dua Versi tiga Sama versi satu Bisa sih Bisa-bisa-bisa Eh jangan terlalu banyak ya Versi dua Sama versi tiga aja kali ya Atau versi dua aja guys Tiga gak susah ya Itu hitungannya nanti Yaudah nantilah Nanti bakal gue bikin deh Berarti aku perlu space Empat nih Biar aman nih Satu Dua Tiga Empat Kasih jarak Untuk jalan Nah Ngebangunnya disini Ngebangunnya disini Dari sini Oke oke Kita mesinakan dulu ya Tuh kan penuh storage ku Oke Udah bersih Kita tinggal taruh Yang Empat Empat Langsung aja ya Yang empat ya Aduh Dia gak mau connect guys Karena ini terlalu datar Masa harus dinaikin Gak mau snapping Dia gak mau snapping Ah bisa-bisa-bisa Tadi bisa Nah bisa-bisa Bisa dong Tapi gak Yaudah gak apa-apa Disini dulu ya Nanti kita terulang nih Ininya Lokasinya ya Ini bisa gue belokin kesini Oke boleh Boleh Disini aja nih Disini aja nih Tengahnya tuh dimana Udah bener ya Yaudah taruh Pohon Boleh kita buang dulu Pohon Tuh Ini Kalau gak salah Temen-temen 90 Gimana cara kita Ngebaginya kemarin 90 Bagi 2 Cek dulu aja Bang Eh artinya gini Kita gak bisa Pakai yang 4 Kan mau dipecah 2 Yaudah Nah ini nih guys Kayak gini nih Sering banget Inventorinya Kepenuhan Kayu Banyak banget ya Dismantle crit Nanti harus dibersihin itu Nih Kita harus gunakan yang ini Karena mau dipecah Temen-temen Satu disitu Nabrak dikit Gak ngaruh lah ya Biarin aja Ini juga gak connect Loh Oke Oke Udah ini Temen-temen Ini steel beam 60 Harus underclock ya Bagi 2 ya Tapi ditaruh aja dulu Atau gak apa-apa Biarin aja dulu Steel pipe Ini juga steel pipe 30 30 60 Tambah 120 Ini Kalau mau full production 180 Yang mana kita gak punya Kita punya 90 Artinya bagi 2 ya Kita jadikan dia 50% Temen-temen Nah kayak gitu 7 setengah Ini menggunakan 30 Ini jadi 60 Ya kan Ini juga kita jadikan 50% Jadi totalnya 90 Udah Selesai nih guys Tinggal splitter aja ini Kayak gini Itu gak usah ya Masuk Masuk situ Masuk sini Tinggal di connectin Nah Udah Temen-temen Gue cek dulu ya Power kita Masih aman Masih aman guys Itu kenapa Masih aman terus ya Karena kita tuh Menggunakan Underclock semua guys Jadi mereka gak Memakan power yang cukup banyak ya Tergantung dari Productionnya Tinggal storage Eh gak ada pipa Aku tidak ada pipa Nah disini ada 5000 lagi nih Ambil Ambil Desainnya tetap sama ya Tapi sudah di upgrade Menggunakan industrial storage Yang lebih canggih Begitu Langsung aja disiapin splitter Nanti kan mau ditaruh Awesome sink Biar tidak lupa Oke Kelar guys Weh Kita udah ngelarin semua ya Dari Iron Copper Steel Tinggal yang belum Apa Quartz Sama Sulfur Kemarin Yang sudah Kita bikin Itu temen-temen Tapi untuk sementara Sampai sini dulu Temen-temen Gameplay Dari Satisfactory Next episode ya Baru bisa fokus Ke sulfur sama Quartz nih Aku udah rapiin semua PRnya tinggal Foundry doang nih Ini bakal gue bikinkan Blueprint foundry nya Temen-temen Gitu ya Sampai ketemu Perny